Dikutip dari MSN.com, Timnas Brunei Darussalam memiliki rekor minor saat berkipra di ajang biala AFF. Tercatat, Brunei baru dua kali tampil di turnamen sepak bola paling bergensi antar negara Asia Tenggara itu. Sebelum biala AFF 2022, negara yang dipimpin seorang sultan itu hanya sekali ujuk gigi di kompetisi ini, yakni pada 1996 lalu. Saat itu, Brunei tergabung di grup B bersama Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Namun, langkah Brunei terhenti di fase grup karena hanya finish di posisi keempat. Tiga kekalahan didapat saat melawan Singapura dan diajar Malaysia serta Thailand. Satu-satunya kemenangan didapat saat Brunei menghadapi Filipina, dituput dengan skor tipis 1-0. Setelah menunggu 26 tahun, Brunei akhirnya kembali berkipra di piala AFF. Akan tetapi cekatan minor masih mengiringi armada Mario Rivera. Tercatat, Brunei sudah kebobolan 10 kali dari dua lagi yang dimainkan. Artinya, selama keikut sertaan di piala AFF, Brunei baru mampu mencetak dua gol dan sudah kebobolan 25 kali. Terkini, Brunei sedang bersiap menghadapi tim Indonesia pada lanjutan piala AFF 2022. Laga nanti bisa menjadi kesempatan skuad Garuda untuk menabung gol dan memudahkan langkah mereka di turnamen ini.